Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa ketemu lagi dengan saya Rinto Rigon Pada video kali ini Saya akan memberikan 6 cara Untuk mengetahui apakah Ikan maskoki yang kita pelihara Terlalu banyak kita beri makan atau tidak Sebenarnya ikan maskoki Cukup kita beri makan 1 kali dalam 1 hari Namun kalau pemirsa mau memberi makan 2 kali dalam 1 hari Bisa saja tetapi Menu makanannya agak dikurangi sedikit Atau menu makan yang harusnya 1 kali pemberian Kita jadikan 2 kali pemberian Berikut adalah 6 tanda-tanda Ikan maskoki kesayangan kita Terlalu banyak diberi makan Yang pertama Ketika kita beri makan Makanannya tidak habis Jadi kalau makanannya terlalu banyak bersisa Airnya akan cepat busuk Dan ikannya nanti bisa sakit Tanda yang kedua Ikan maskoki kita kebanyakan diberi makan Adalah Terlalu banyak sisa kotoran yang berada di dalam akwarium Atau bisa jadi Atau bisa jadi Masih ada kotoran yang menjuntai Dari lubang pembuangan Ikan maskoki Itu artinya Ikan kita terlalu banyak Kita beri makan Tanda yang ketiga Terdapat Endapan lumpur Di dasar akwarium Jadi Endapan lumpur ini bisa Berasal dari sisa makanan Ikan maskoki Yang tidak habis Ataupun dari terlalu banyak kotoran Yang dihasilkan oleh Ikan maskoki Tanda yang keempat Adalah Bau Jadi ketika kita terlalu banyak Memberi makan ikan maskoki Airnya akan menjadi bau Ini menandakan Bahwasannya Airnya sudah rusak Dan harus segera diganti Ciri-ciri selanjutnya adalah Banyak terdapat Atau tumbuhnya alga Di dalam akwarium Alga ini biasanya mengakibatkan Air akwarium menjadi hijau Dan ini juga Salah satu pertanda Bahwa air akwariumnya Harus segera diganti Ciri-ciri yang ke enam Atau tanda yang ke enam Adalah Ikan kita menjadi Tidak sehat Atau sakit Penyakit ini biasanya disebabkan oleh Kondisi air Atau kualitas air Yang sudah tidak bagus Biasanya ikan akan Menjadi malas Berenang Kemudian juga Biasanya di siripnya Bisa tumbuh jamur Atau di sirip-siripnya Bisa tumbuh luka Nah pemirsa itu tadi Enam Tanda-tanda Ikan masko Kepeliharaan kita Terlalu banyak Kita beri makan Semoga videonya Bermanfaat Bagi pemirsa yang mau request Atau mau dibuatkan video Tentang Pemiharaan ikan Ataupun Tentang tips-tips lainnya Seputar ikan hias Silahkan komentar di bawah Dan Jangan lupa Subscribe Like dan komen Dan juga Jangan lupa Share video ini Ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian Juga bisa mendapatkan Informasi Tentang ikan hias Dari channel youtube Rinturigon Sekian Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa